selamat berjumpa kembali selamat pagi siang sore atau malam yang lihat video ini saya dari Ahmadiyahim mau coba review tentang satu produk dari Techiro satu tools dari Techiro yaitu pisau 15 fungsi dalam satu pisau ini terdapat juga softwares untuk menaruh pisau ini ya bisa di ada buat digantung di GSPR atau dimasukkan ke dalam tas pinggang waistbag jadi buat yang suka traveling atau suka naik gunung suka bertualang tinggal kabut kita bahas dari segi material ini termasuk barang mewah harga murah ketimbang kita bisa lihat kayak Swiss Army yang harganya wow atau yang produk lokal itu kalau nggak salah Iger juga ada Iger cuma karena saya melihat harga lebih terjangkau Techiro dan Techiro sendiri sudah sudah jis Japan industrial Japan industrial biasanya dia sudah ISO kalau standar kualitasnya sudah terjamin oke di sini ada 15 fungsi yang coba kita bahas satu-satu fungsinya disini ada pisau pisau yang sudah tajam ini sudah sudah siap pakai sudah di sini ada stainless ada kebacaan stainless lalu fungsi yang kedua disini ada gergaji gergaji dua mata silang sudah cukup tajam jadi tidak saya usah dikikir lagi ya fungsi yang kedua fungsi yang ketiga disini Hai misi yang ketiga disini agak susah nih oke disini kalau dilihat dari sini adalah Oh di sini adalah Oh di sini adalah hook remover viso buat ini disini buat sisek ikan ya buat buat ngalesin sisek ikan disini buat para pemancing biasanya tahu nih disini buat nyabut kain yang tertinggal di dimolepikan nih jadi dia fungsinya di kainnya di lintir gitu udah ditarik kainnya lalu di sini ada gunting 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 ya ini juga sudah tajam gunting buat gunting koko atau gunting dahan atau gunting yang yang memerlukan gunting kecil oke selanjutnya ada berapa fungsi udah satu dua tiga empat lima lima fungsi ke enam fungsi 6 fungsi disini fungsinya adalah ini fungsinya setahu saya untuk buka koktel atau buka makanan yang yang siap saji yang sudah di dalam kaleng jadi fungsinya itu kita gambarin ini sebagai kaleng nih ada tutup ada tutup gelas jadi nanti dia posisinya ini buat ngebuka buat ngebulongin buat ngebulongin atau bikin jalur di di kalengnya nah ini sampai robek semua baru koktel udah bisa diangkat atau sardine udah bisa diangkat tuang atau ya itu fungsinya untuk membuat jalur lubang gitu dia fungsinya ini oke selanjutnya fungsi selanjutnya berapa ini satu dua tiga empat lima enam sudah enam yang ketujuh disini ada obeng min disini obeng min oke obeng min dan bukan botol beda dengan ini yang yang apa yang lebih yang lebih lurus ya bisa sebagai obeng min obeng min dan bukan botol oke ada dua fungsi disini lalu disini ada obeng obeng plus obeng plus obeng plus obeng plus oke ini cukup untuk bagian-bagian yang obeng kecil atau biasanya ada di bawah headlamp itu ada pegangan nah ini ini fungsi nih di bawah headlamp lalu ada lagi disini fungsi berikutnya adalah wow apanya sebelahnya obeng itu ada ini adalah untuk biasanya untuk untuk yang berbahan kulit ya mungkin bikin jalur bikin jalur jahitan kulit kali ya ini berbahan kulit lalu ada lagi disini fungsi ini fungsi berikutnya adalah hmm oh buat ngasak kuku setelah digunting pakai ini tidak terlalu tidak terlalu halus bisa di asah dengan asahan kuku yang biasa ada di potongan kuku ya selanjutnya fungsi selanjutnya wah ini keras juga ini ini fungsinya setelah saya kalau di Swiss Army itu setelah kita tadi bikin jalur untuk bikin jalur untuk kulit nah ini fungsinya buat bikin jahitan di kulit jadi dia ditaruh benang dimasukin benang disini nah benangnya ditusuk ke kulit nah akan tembus nah ini fungsinya buat ngejahit ini kalau tidak salah kalau salah koreksi saya oke selanjutnya fungsi selanjutnya adalah ini ya ini bisa buat buka wine buka botol bikin buka botol langsung buka wine ya oke itu itu semua sudah fungsi-fungsi yang ada disini jadi kurang lebihnya itu fungsi dari pisau lipat ini yang mana mungkin saya benar atau salah bisa di koreksi buat teman-teman semua jadi itulah 15 fungsi yang ada disini oke itu dulu video dari saya semoga banyak manfaatnya dan berguna buat teman-teman yang mau membeli atau mencari tahu apa sih 15 fungsi itu apaan aja yang ada di dalam pisau ini ya dan dengan harga di bawah 100 ribu sudah bisa mempunyai tools yang stainless yang sudah ada namanya yang sudah japan industrial sudah sudah terkenal gitu ya ini cukup cukup bisa diandelin ya cukup bisa jadi alternatif kalau teman-teman mau membeli satu tools yang bisa dibawa traveling kemah atau touring atau kegiatan di luar rumah dan ini bisa dimasukin dalam case bisa disimpen oke itu jangan lupa like share komen dan subscribe channel saya ini semoga banyak menfaatnya dan semoga memberi info baru buat teman-teman saya selesai jumpa di video saya berikutnya dan saya pamit terima kasih berikutnya terima kasih